Yes, halo guys, balik lagi channel gue Chris, lu kita channel GSL guys Sekarang gue akan nge-react, balik lagi ke GFRIEND guys GFRIEND ini temen-temen rekomendasiin waktu itu yang judulnya ROUGH ROUGH, 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 ya ROUGH ya, KASAR guys ya Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Mana cempat, ceplak Oke guys, gue udah buka nih guysnya GFRIEND ROUGH Jujur, gue suka banget sama karakternya GFRIEND guys Di samping aransemennya, vokal-vokal mereka yang unik Dan bisa adaptasi ke masing-masing lagu yang disuguhin sama mereka Itu membuat mereka menjadi karakter yang lumayan kuat untuk sebuah band Eh, idol group ya guys ya, girl group ya Oke guys, kita langsung nge-react aja guys, GFRIEND yang judulnya ROUGH guys Satu, dua, aceplak Oke, selalu dimulai sama kayak begini ya, cinematic-cinematic gini guys ya, ambience gitu Kayaknya gue udah pernah nge-react guys Guys, tupan waktu itu belum pake headphone guys ya Mungkin gue akan lebih detailing lebih ke arah soundnya guys sekarang guys Oh nice, wow Wow, ini dia nih guys, ini scene-scene yang kayak Itu gue suka banget nih sound-sound pemilihan kayak gini guys Keyboardnya juga lebar banget, soundnya enak banget Kita lihat vokalnya guys Oh nice build up, nice banget build upnya Ini gue ngeliatnya lebih sweet nih guys Ini lebih cenderung kayak anak-anak sekolah Ini gue suka banget nih konsepnya Kayaknya notasinya juga yang lebih sederhana menurut gue ya Mungkin, kita lihat aja guys, kita denger Oke Oke, drumnya MIDI memang guys Cuma dibuat seolah-olah soundnya lebih analog guys Gue suka suara gitarnya sebelah kanan ditaruh guys Dia lebih funky disini Keyboard tetap mendominasi Oke Sound bassnya kayaknya ngetik asli guys Oh manis Manis itu Wah oke Ini yuju guys ya Dan dia selalu guys Ciri khasnya GFRIEND guys Itu sering lebih selalu mendominasi di lagu ya Pergerakan notasinya lebih banyak Yang gue sukanya guys Pergerakan banyak tapi tidak mengganggu rana vokal Itu gue suka banget disini Dan vokal disini cenderung lebih dry guys Jadi tidak terlalu banyak reverb Reverb digunain mungkin guys Cuma blendnya tipis Dia punya send efek atau return guys Nah, nice Oke, gue suka body distort Bukan lebih ke overdrive guys Ini kayaknya overdrive dari gain yang di booster Dari preamp head cabinet Itu gue suka Nih Pas part sini Tuh Jum Jum Dan bassnya juga main octaver Itu asik Oke Aduh stringnya guys Gila Gue kalau denger GFRIEND guys Itu stringnya bener-bener nih Referensi banyak banget guys Dia punya pembelian nota String mungkin bisa digunain di beberapa lagu guys Cuma nih Mereka lagunya bermacam-macam Dimasukin notasi string yang lumayan banyak guys Ini enak aja gue nikmatin banget guys Disini Oke Tuh Aduh Sweet banget Oke Penuh gitarnya juga overdrive guys Nice Ini dance-nya gue suka deh Sorry guys Nih Lucu ya Iya tuh Lucu Lucu Ini gue gak tau emang aslinya dikasih-kasih kayak Kayak Apa Lagi Apa namanya Kalau tumbang gitu Aduh bassnya apa Kok winter Bukan winter Ya gue gak tau nih Efek dari editor atau gimana guys Keren aja Warnanya lebih Gak tau kontras gitu Rada wash gitu guys Wuh Nice Wow nice banget Stringnya guys Dan gitarnya gue suka overdrive gini guys Jadi kayak Menggantikan scene yang rada dirty Cuma ini diganti sama gitar Di take Rada stereo ya Kiri kanan gitu guys Ini Impactnya lumayan Gede guys Cuma gak Gak terlalu mendominasi guys Ini bagus banget Tuh Z Oh nice Teardrop Troom Drum di filter Di cut dulu High-nya Lama-lama dibuka Ini nice Lumayan sering gue banyak Di lagu ini Tuh Mulai masuk Oke 4 bar ya Baru masuk ke real aslinya Oke Nice Nice Oke Ini corenya bagus Baasnya juga kesini Jadi dia ngebentuk nuansa minornya berasa nih guys Nah disini Berasa minornya asik ya Bahasanya line-nya Oke gitar sama keyboard nih lumayan ngisi guys disini Masuk lagi overdrive disini Zoom 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 Oke ini Basisnya lumayan asik mainnya guys Dia selalu merepresentasikan pergerakan chord disini Ini minor Ini mayor Ini minor Ini mayor gitu guys Jadi kita berasa Ini lagunya lagi main di chord progression apa Ini asik banget sih Nah ini pengisian vokalnya Gue gak tau yang ngisi vokal ini Siapa guys Mungkin kalian bisa turun di komen Gue suka banget karakternya Nih cara ekspresi di part scene ini Nih Yujui Wow Ini Gila timbronnya Gue naksir banget guys Timbronnya Ini Siapa Suwon ya Suwon Siwon Wow nice Nice Itu blendnya bagus banget tuh Pas dia mereka Yunis Yunis disini Nih Yunis Oh nice Ditambahin sama string itu manis banget Oh balik ke tema ya Oke Ini dance nya asik kayaknya Pas kayak lagi tendang gitu Nih Hap Asik Oke nice Video clip nya juga gak ada yang jelek guys Ini asik sih guys Untuk balance nya Dia punya mid Dia area mid nya Gue suka banget guys Disitu ada distortion Rada gak punuk di 200 Tapi keyboard nya Dia milihnya rada cempreng Jadi mereka gak overlapping secara frekuensi Tapi saling Memadati area frekuensi mid Ini bagus banget Sorry Nih Biar kalian Nih Di bagian sini guys Tuh Ya keyboard lebih peng 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 Gitu ya Nice banget ya Oke Ada delay disitu Lebih kayak mantul Disini guys Delay keyboard nya Teng tong Teng Tuh ya Asik Manis pemilihan Oke main ambience ya Tadi Ini sebenarnya Lebih ngeritem kan musiknya guys Cuman Ini lebih kesan melodinya Si string nya Nih Tetap mendominasi Oh nice Shime Oh jalan terus Ini ada yang ambil rendah juga Manis guys Ngisi frekuensi mid Low disini Jadi gak overlapping ke bass juga Oh ganti beatnya Duk Cetak Cetak Jadi gitu beatnya guys Duk Tak Duk Duk Tak Oke Oh beda Per Ini bar nya beda Bedanya Yes Oke Lead gitar Nice Nice Oh nice Guys Jarang ya ngeliat kpop Duans nya lebih band Gini guys Seru banget dibakein disini guys Blue Z ya Pengisiannya Gila ya rapi banget Dilihatnya pas di high note Di haja lagi Mas suaranya Yujudar Meledak banget disini guys Gue suka banget hype nya Oh no Wow Wow Oh keren Gila ya nuansanya Kalo gue Gue mendapatkan emosinya Kayak jauh lebih sedih guys Terus suaranya tuh Bisa dibilang kayak suara nangis guys Terus masuk Itu sweet banget guys Oh sweet banget Parah Wow gila Ini bagus banget Rensemen nya Aduh Bagus banget Yuju guys Nih Oh manis banget Oh Gila Keren ya Ini guys By the way Ini siapa guys Name yang ini guys Ini cocok banget Memeranin Versi run Detective Conan Guys Iya gak sih Setuju gak sih guys Kalo kalian cowok Nonton Detective Conan Cocok banget Wow Gila Glide legato disitu Nice Nih Sikat Manis banget Gila Dapat sih emosinya Oke Balik tema Itu ada apa tuh Kayak ada Plak disini Bentar ya Dikasih clap Clap Belakang banget Prak gitu Rada Rada white gitu guys Dia punya mixingan Nih Bar Beat 4 Nih Tuh Prak Asik ya Yes Pas Kan kalau snare Jatuh di beat 2 Mereka 4 Untuk di ramah 4 per 4 Gini guys 2 nya di kosongin 4 nya dikasih prak Disini Gue suka banget Keren Dimensi sih Tuh Oh nice Nice guys Oh nice Keyboard nya Low Duh Distortion nya gue suka Kasar tapi Eh suara bel Ini ya Beneran dimasukin Bel apa Sepeda Aduh Distortion nya Dapat banget Sound nya Asik sih Kayak pake ampli-ampli 4x12 gitu guys Kabinet nya Tebal Oh manis guys Wow Oke Story sudah habis Oke Gue pause Guys Aduh guys Ini kalau ngebahas Gfriend guys Ini vokal mereka Gue suka di karakternya Itu mewarnai Dunia kpop Dengan cara yang berbeda Menurut gue guys Aransemen nya juga Mereka lebih shine through Melalui string-stringan Dengan vokal-vokal Mereka yang lumayan Berkarakter Menurut gue guys Sama Secara mukanya Mereka juga Berkarakter semua Apalagi Di warna emang Vokal-vokal Adlip Yuju Yang biasanya itu Sudah masuk ke ref 2 Setelah interlude Mulai itu Nardar High note itu Gue suka banget Dia punya Cara pengisian Pemilihan notasinya Apalagi Kalau bisa Bahas string Itu notasinya Bagus banget Bagus Bagus Banget Guys Oke guys Sekian dulu react gue Dari sini Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen This video Jangan lupa Pencet tombol Sebreak juga guys Thank you for watching Bye bye Jangan lupa untuk like